Persipasi Kota Bekasi yang sekarang diketuai oleh PLT Wali Kota Bekasi PLT-nya itu bocah lewat Patria Dianto ya, Endos Endos bocah ucing Maaf ini ya Ini bocah maya kemana sih Nah ini Stadion Candrabaga Ya dia lewat lagi Eh malam aja Sono Bapak nyari duit lo Bapak nyari duit lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buzet bang jauh amat tuh kamera Kameramen jauh amat Woy Lu ngeliatin siapa disono Gapain jauh-jauh sih Mari 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 Buzet dah Bintangnya kita Buzet Bener bener dah Eh bang nih kameramen Meja lagi sorot Dari bawah lah Ampe jauh-jauh Dia lagi purik kali ya Lagi purik? Apa? Lah bukan apa-apa Belum dapet duit Oh iya Aduh agak tenang Tenang Itu cuman kode Kode-kode-kode Jankrik bos Jankrik bos Iya 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 Kembali lagi di Program PD Nian Kepo Masih kita di Rekavida Circuit N-Bavisong Nian Dan PD Iya Apa yang mau kita kepoin? Nah Kepoin apa nih bang sekarang? Kayaknya kita denger nih Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi Stadion Kebanggaan kita Itu sudah Apa Siap dijadikan venue ajang nasional dan internasional Bukan siap lagi lah Emang sudah ditunjuk Tunjuk apaan? Sudah ditunjuk Jadi tuan rumah Piala AF AFF U19 Oh iya Kalau gak salah Pertanding yang pertama ini Kalau gak salah Hari ini nih Hari ini Iya Indonesia lawan Hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Hari ini kita syuting Iya Masa hari kita syuting Hasilnya Ini aja Cari informasi di edit lagi Menang pakalah Ternyata hasilnya gini Mendiadahkan Tawa dong Tenaga ahli Pokoknya Di bawahnya ada hasilnya Ini promonya Hasil Tapi kita ngomongin Ini Stadion Candrabaganya Bukan pertandingannya Oh begitulah Gue ngomongin UMKM ya Tadi gue kesana Tersempat parkir Iya terus Lah banyak buat yang jualan Atribut timnas nih Oh iya Betul Betul Itu namanya Ada event Berarti berdampak Ekonomi bang Jadi UMKM juga Terkait dengan Atribut-atribut Pada Mulai bergerak Tadi gue sampe Anuh Parkir motor Bus Iya kan Gue keliling Tadinya acara tadi Oh acara tadi Eh Terus Ada yang kenal tukang parkir Iya bang Gue baru ngasih Gak mau Gak mau Kebeneran bang Gak laku duit lu Iya 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 Yaudah Berarti Rejeki lu bang Masih parkiran Rejeki lu Rejeki tadi Banyak banget Pelaku-pelaku UMKM Baik itu Yang Daga minuman Makanan Dan paling banyak itu Atribut Jual-jual atribut Timnas Dadakan Dadakan Berarti itu Geliat untuk Meningkatkan Perekonomian Rakyat bang Nah Nah ini kita ngomongin Ini stadion Candra Baganya bang Oh stadionnya Stadionnya kita ngomongin Kita bangga Sebagai warga kota Bekasi Punya stadion Yang sudah bertaraf Nasional dan internasional 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 Makanya tadi Sudah ditunjuk Sebagai tempat Eventnya Tim Nas kita Ya kan AFFU 19 Untuk menghadami Tim-tim raksasa Asia Tenggara Wow Tempatnya Di Bekasi Salah satunya Nah itu kebanggaan Bagi kita Nah Nah ini kan Memang stadion Untuk Apa tempat Home base nya Ya Klub Persipasi Kota Bekasi Yang sekarang diketuai Oleh PLT Wali Kota Bekasi Boca lewat Endos Endos Boca ucing Maafin ya Nah Ini Boca maya Kemana sih Nah Ini Stadion Candrabaga Ya Malam aja Sono Babi nyari duit Loh Anak samus itu Anak jambau Itu di luar Dugaan ya Di luar Dugaan ya Serus dah Begini kita Emang konsepnya Begini Mungkin selawar selimut Selimut aja Untung anak gue Coba kalau anak orang lain Habis Jangan bang Terlaporin loh KPI Lanjut Lanjut Nah ini kan Memang kapasitas Stadion Candrabaga ini bang Wah 35.000 bang Wow Iya Itu bisa Secara maksimal Penontonnya bisa 35 Rebo Makanya Ini ajang bergensi Nasional dan Internasional Dan Bang PD Kita doain Tim nas Kita nih Iya Juara Iya Kita udah haus Dengan gelar-gelar Juara Apalagi di Bian Sepak Bola Iya Itu dia Nah Ini juga kan Selain AFF AFC juga Katanya bang Iya Iya Disitu juga Jadi AFC Cup 2022 Sampai Piala Dunia Oh 20 Piala Dunia bang Wah Ternyata Nah Ini juga Bisa meningkatkan PAD Kota Bekasi Itu dia Karena orang gratis Orang Wah Ya gini Gratis Kita doang kadang diakal-akalin yang gratis Curhat lah Gente Nah Ini akan meningkatkan PAD Kota Bekasi Untuk pembangunan Kota Bekasi Nah Tetapi tetap berkoordinasi dengan PSSI Iya kan Apa aja nih Untuk kebutuhan syarat-syaratnya Fasilitas apa lagi Yang perlu dipenuhi Itu Nah ini juga Ini buat pertandingan ini juga Para penontonnya juga Jangan Urakan gitu Nah Udah kan stadionnya Jangan sampai rusuk Apalagi berkaitan ini dengan Negara-negara Asia Tenggara Betul Kita Perlihatkan bahwa Indonesia Itu aman Aman Damai Damai Sportif Sportif Iya Nah Dan juga kita doain Dapat hasil Yang terbaik Untuk timnas kita Betul Dan juga stadionnya dijaga Itu dia Bersihannya Jangan sampai Gara-gara nganu Pager dirubuhin Rawat Iya Dirawat Bangku dianuin Dibu bragin Rumah kita tua Ngajarin Pokoknya kita udah sama-sama dewasa Dewasa Iya Betul Oke kalau begitu Ikutin terus Channel Youtubenya Bekasipedia TV Kesambetnya TV Check it out Ser